Oke salam sahabat Julijang ini tanamannya nih tumpang sari waduh Masya Allah nih buat tomatnya nih umur berapa nih tomatnya mana Pak Min tiga minggu ya berapa nih Pak ini nih sahabat Julijang channel udah lama nggak ngeplok nih di pertanian nih ngajak mahasiswa Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Julijang channel sahabat Tani pagi hari ini kita mengajak para mahasiswa agroteknologi Universitas Pat Petulai praktikum di Besa Kalipadang ini kelompok Tani Kalipadang Makmur ada ilmunya ada ilmunya disitu ada ilmu pertanian disitu saat kemudian ilmu Tani itu ada yang tidak bisa diutarakan apa ya tidak bisa tersangkat cuman keluar seperti yang sampaikan Pak Tono tadi dengan sendirinya makanya kalau kita diharap dengan tomat berarti kan ada tahapan-tahapan dari penyamayan satu yang kedua pemilihan bukit dulu yang ketiga bibit ini cocok nggak di daerah kita karena far kan berbeda-beda kemudian teman juga ada yang eh pendek ada yang tinggi kalau bahasa-bahasa ilminya apa namanya itu indet-indet merena kotulah pokoknya kan jadi ada yang teman tinggi teman rendah ada yang buah besar ada yang buah kecil jadi perlu digali kalau kita bicara tentang kok bisa bagus ya tentunya perlu dirawat gitu ya ilmunya disitu sampai belajar disini nanti ketemulah ya ada ada sampai baru tahap kan pokoknya perlu rawatan lah ada ilmunya sendiri tomatnya oke sangat boleh sangat boleh dipersilakan ini kelompok Tani Kalipadang Makmur ya nah ini kotan ini kalinya disini ini enak nih apa ya macam-macam bibit gantung selera-selera kalau yang ini yang di belakang ini Gustafi luar yang mu periksa kalau tabi lokal ya jipid lokal ini Soalnya channel ini kita review di lapangan kalau ada penyakit beda ya ada hama dan penyakit kalau penyakit biasanya menyerang yang tanaman tua, jarang kalau tanaman muda itu diserap penyakit, jarang ya jadi rata-rata penyakit itu ketika sudah tua, penyakit masuk cuman perlu dipahami kenapa mereka menyerang biasanya ada antibodinya dari muda itu berkurang makanya rawatan itu tadi kalau dari awal tanam masa-masa vegetatif itu kan masih ini, jadi makanya perlu antibodi, ketika sudah tua jadi tahan penyakit, cuman kalau kita rawatannya laka dan nyak, nampaknya bagus masih muda kan, ketika tua dia sudah penyakit, karena antibodinya kurang, kalau hama kalau hama itu biasanya menyerang yang muda rata-rata, ulat itu senang yang daun muda, jarang dia yang tua, kudan tomat, tomat yang diserang itu yang masih muda-muda, kalau yang muda merah itu jarang dimakan, pasti yang muda, jadi beda penyakit dan hama rata-rata biasanya itu, kalau hama itu menyerang yang tua, kalau eh, kalau penyakit itu menyerang tua, kalau hama itu rata-rata itu yang muda, hama itu kayak ulat kalau penyakit itu kan jambut dan apa sepertinya nah ini Pak D, kenapa kan selalu saya lihat nih, tanaman kita itu kan tidak monokultur, monokultur artinya nanam cabai-cabai saja terus tomat-tomat saja nah ternyata kita, pada pada umumnya nih, di wilayah selupurjang ini nanamnya itu ya seperti campur sari lah ya tumpang sari lah ya kalau kami sering bilangnya campur sari biar agak ini tumpang sari, nah ini gimana nih penjelasannya ini mau gak? masak kita nih ya jadi begini Pak satu kita kan kita menghemat lahan satu ya kita tetap titik-titik akhirnya akan hasil ya jadi kalau kita nanam dengan satu komoditi misal cabai-cabai cabai itu kalau daerah kita ini panen itu di atas 120 hari di daerah kita loh ya di atas 120 hari berarti kan 3-4 bulan baru itu kemudian di waktu itu kan lama 4 bulan kita kan perlu makan loh ini biaya-biaya makanya kita dikasih kayak daun sup tuh kan tomat tomat tuh umurnya pendek tomat itu di angka 70 hari udah merah berarti kan hampir 7 hari iya kan setengah umurnya tapi kan satu itu kemudian untuk penangkal hama biasanya kan biaya kabar hama itu bingung sampai baru datang kalau mana yang di dimakan terus kalau seledri berapa lama? kalau seledri maksimal 45 hari 45 hari bisa dipanen bisa jadi itu tadi mahasiswa ya antara lain karena kalau hanya cabai waktunya panen itu masih lama sehingga ada alternatif panen yang lebih singkat ya kan mungkin ada tambahannya lagi kadang-kadang di harga pada saat ini harga murah ternyata bisa ditutupi dengan tanaman yang lain atau memang lebih ekstrim lagi nanti ada serangan hama penyakit misalnya ya kan harga murah penyakit cabainya atau diserang penyakit bisa dari panen tomatnya seperti itu nah itu memang apa ya kalau saya pernah mengajak orang Korea waktu ada koika kemarin nah kesini dia kan ditanya tuh oh kalau tempat kami cuma monokultur Pak gitu nah kalau kita monokultur gagal ya sudah habis ya kan jangan kopi ya kami bisa tanya aja ini ini ponco KTNA kita ini tanaman yang dinamakan solona jadi solona itu seduluran tanaman satu sedulur solona jadi cabai tomat terong apa lagi ya ubi kentang itu ada makanya ada ilmu pertanian yang dipatahkan dengan petani contoh dulu dulu itu ilmu pertanian ketika tanaman solona itu ditanam serempak itu tidak akan berhasil dulu sekarang buktinya ya kan jadi memang berarti kan ada teknologi yang tentu terapkan disitu kemudian dulu padang pasir eh pasir pantai tidak bisa ditanami dulu lah ya sekarang bisa ditanami artinya adik-adik sekarang inilah yang bakal teknologi sekarang kan teknologi sekarang makanya bisa dipatahkan dengan itu apa lagi silahkan mumpung ada itu pak sugi ini sudah dapat sertifikasi organik jadi kalau kita ambil cara organik ada 16 item yang kita harus penuhi makanya minimal 16 item harus terpenuhi makanya bisa dikatakan organik full kan tapi kan sekarang kita sudah mencoba seperti katakan rekan-rekan kita tadi pak suminton tadi kan kita sudah mulai merancak walaupun belum full organik sudah semuanya jadi sekarang pupuk kandam sudah diperbanyak makanya untuk dilahankan tidak bisa tidak pemumpukan itu harus seimbang jadi harus seimbang jadi untuk mengurangi yang kimia itu tadi jadi kan pupuk kandangnya diperbanyak kemudian ada GPT-GPT yang dari kena POC itu kan sudah banyak dikembangkan di kelompok-kelompok kita dari urin sapi kayak saya urin kambing kayak Pak Tono tadi ada kawan urin kelinsi sudah dikembangkan di situ makanya dari penyuluan kami kan dapat penyuluan dari BPP setempat diadakan kata-kata SL ya bu ya sekolah lapang tentang itu kan jadi ambililah sekali dengan adanya penyuluh itu apa ya masyarakat terutama sasarannya kan masyarakat cuman kan sebelum ke masyarakat kan harus ke kelompok dulu karena dari katakanlah kementerian kedinasan itu kan mengumpulkan masyarakat kan susah cuman kalau udah terkintas kelompok kan mudah diakses jadi kelompok dulu yang diakses baru kelompok ke rekan-rekan ke tawan-tawan makanya seperti yang disampaikan ibu penyuluh tadi memang diharapkan apa namanya ya petani-petani ini tergambu dengan kelompok supaya ada katakanlah informasi-informasi yang dari dinas terkait pertanian itu bisa tersampaikan karena tidak mungkin dinas pertanian itu mencampaikan ke individu jarang lah kalau individu banyak lah cuman kalau ke kelompok tetap kita itu kan ada BPP sampaikan ke BPP BPP menyampaikan ke kelompok mudah kayak ini kan udah berapa kelompok 1,2,3,4,5 kelompok akhir ini ya hanya sekedar ini kan mas minta tolong ini udah habis makanya itu apa namanya kelompok memang harus dijalankan oke salam sahabat julijang ini tanamannya nih tumpang sari waduh masya Allah ini buat tomatnya ini umur berapa nih tomatnya mana pak min 3 minggu ya berapa nih pak ini 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 sahabat julijang channel kita udah lama gak ngeplok nih di pertanian ini ngajak mahasiswa uh masya Allah nih mana nih awas nanti jatuh nih para mahasiswa nih bengung juga liat nih kok bagus ya gitu belum belum ada belum lagi tuh satu batang ini juga bakal di atasnya ini namanya normal 6 6 6 6 6 tangkai ya 6 tangkai 7 bagian juga kadang dilepas ya dia dibuang ya wih ini sahabat julijang channel nih nikmatnya kalau di kelompok tani oke selamat bagi selamat pada kita salam sehat sukses dan bahagia jangan lupa like komen and subscribe dari kelompok tani kali padang makmur kita sampaikan selamat selamat Terima kasih.